Intro Lady Tayuan bongkar muka dua syahna selingkuh dengan Randy Kejarnet Lady Tayuan istri Randy Kejarnet belak-belakan mengungkapkan perselingkuhan suaminya dengan syahna sadika Bahkan menurut Lady, ia dan syahna sebelumnya adalah teman dekat Lady sampai pernah curhat dan menitipkan suaminya ke syahna Namun hal serupa dibalas oleh syahna dengan memacari suaminya sendiri Lady menunturkan itu berawal dari Juli 2022 saat syuting Elf TV dengan syahna Setelah itu Lady mengatakan dirinya tak semakin dekat dan Setelah itu Lady mengungkapkan dirinya sejak saat itu semakin dekat dengan syahna Saat itu Lady sedang hamil muda dan syahna pun mengetahui hal itu Saat itu Randy dan syahna harus syuting di sebuah acara di Toraja Kemudian pada September 2022 ada salah satu artis menghubungi Lady soal isu perselingkuhannya dengan syahna dan Randy Lady mengatakan syahna pun langsung berusaha meyakinkan Lady jika dirinya tak ada apa-apa dengan suaminya itu Kemudian persis keesokan harinya ia justru melihat chat lastra suaminya dengan syahna Chat itu Lady mengatakan rupanya syahna dan menyiratkan keduanya ada hubungan Lady pun saat itu langsung membangunkan Randy dan menegurnya Lady pun saat itu langsung menghubungi syahna dan menegurnya Kemudian syahna pun meminta maaf seperti yang ada pada chat yang sudah diposting Lady Setelah itu Lady pun mencoba menjaga jarak dengan syahna dan melihat Randy ingin berubah atau tidak Tapi kenyataannya pada Januari 2023 keduanya kembali ketahuan waksi berhubungan Dan saat itulah lagi-lagi Lady memergoki Randy sedang chatting mesra dengan syahna lewat aplikasi Gojek Saya dan antenat grup coba kasih dia kerjaan lah Yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia Mudah-mudahan semuanya lancar ya Dan tadi kita sudah tanda tangan Jadi sudah resmi Ya beliau adalah salah satu bagian dari keluarga Atena Group Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan Lady ada yang mau disampaikan? Amin Kali gak mau ngomong Sudah pasti aku mau terima kasih sama Pak Richard Tapi keluarga Atena Group Sudah pasti sangat membantu aku Di situasi apa yang Pak ingin? Kenapa Pak bikin seperti itu? Jadi Benar-benar Saya yang makasih banyak buat dokter Mau percaya sama aku Bisa kasih aku ngelepah Nyakinin aku gitu Kalau aku pasti bisa Jalan kedepannya lebih kuat Lebih baik Buat anak-anak Ya Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya Aku gak Minta kamu apaan Mau kamu bercerai Mau kamu berunjuk Mau apa-apa Aku dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu Jadi ya Yang penting kamu bahagia Anak-anak sehat dan bahagia semuanya Dan aku juga Salud juga untuk Lady yang mau speak up Menurutku ini tidak gampang dari orang muda Jangan kalian putar-putar balik ceritanya Bagi kalian semua yang ada di rumah Jangan dibutar-putar balik Bilangnya Pansos Ini itu Kalian pernah ngerasain gak Suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri Kalian pernah ngerasain gak Suami kalian diambil oleh wanita lain Tentu Dia disini adalah orang yang tersakiti Yang terzolimi Ya Beliau adalah korbannya disini Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja Maka Itu adalah keputusan yang sangat sulit pasti Ya Tapi mau gak mau harus dia lakukan Apalagi anak-anak nanti juga masih kecil Ya Udah Saya hargai banget Kamu Mau Speak up ya Baik, Lady ada yang mau disampaikan gak Tentang berita yang sedang ber- Yang ada ramai Yang ada ramai Sipang siur Sipang siur ini sendiri Tentang Adanya Tukar selipuhan antara Si S dan Suamimu itu siur Si R Sebenarnya sih kalau Teman-teman nonton Podcastnya Disitu aku udah ceritain Karena kalau aku ceritain disini Pasti dokternya telat ke airportnya Poin utamanya aja mbak Poin utamanya mbak Poin utamanya mbak Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya Dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya sebenarnya Ledinya juga Ngomongnya itu juga tidak selancar Tama-tama podcast saya yang lain ya Karena Ada Banyak kejolak dalam diri dia Gak segampang itu untuk berbicara Untuk ngomong Pasti menutup Ke Keberanian yang luar biasa banget Dingin banget lho Aku salah kadang-kadang istri juga pegang Dingin banget dan Apa ya sampai Ya masih gitu banget Jadi tolong dihargain Kasih dia waktu Kalian bisa cuplik dari podcast saya Untuk beberapa informasinya Saya pikir itu cukup ya Mbak Ledi tapi masih Mbak Ledi tapi masih Masih satu rumah mbak Masih satu rumah mbak Makanya menerima pekerjaan ini Kita mendapatkan nafkah dari Eh Gak apa-apa mbak Mbak cerita aja mbak Ledi Sedikit aja Sedikit aja Bagi Mbak Ledi sedikit aja Bagi Mbak Ledi 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 gak sih Bagi Mbak Bagi Mbak Ketika menerima pekerjaan ini Apakah dari suami tidak memberikan nafkah Itu satu Yang kedua Kondisi Mbak Ledi sekarang Dengan suami Apakah masih satu rumah Atau sudah pisah rumah Itu aja Oke itu pertanyaan terakhir ya Ya Selesai ya Jangan jalan ke sana ya Satu lagi Mbak Ledi Keputusan Keputusan untuk Berpisah Apakah memang sudah bulat Ada di podcast saya itu jawabannya Ya itu Sudah mau berpisah ya Tadi Sesuai dengan janji tadi ya Cuma satu itu aja ya Coba Coba lagi Masih satu rumah Yang paling pasti Apa kontrak ini ada Karena dokter mau Bukanku Dokter tawarin Buat Kedepannya kan Pasti aku Bekerja ya Jadi Aku terima pekerjaan ini Karena ditawarin sama dokter Atas kebaikan dokter mau Tolong Berarti tidak Berarti tidak ada yang namanya Suami tidak memberikan nafkah Sedikit aja Mbak Karena mau dilawak Tadi yang satu lagi Masih satu rumah Kondisi rumah Iya masih serumah nggak Masih serumah nggak Mbak Itu aja Itu aja Oke cukup ya Masih asing nggak Mbak Ledi bener Kasih Sanat pernah seling tujuh Sudah pisah Mbak Sudah pisah Sudah pisah Sudah pisah Oh aking Kasih D. Ya 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 keyboard Sudah 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 Sesuai Sudah 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 Terima kasih.